Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konnichiwa Watashi nona maywa mifta huronadeh Disini saya buat video menyebutkan angka dan perhitungan di keperawatan dalam bahasa Jepang Langsung aja yuk ke videonya Yang pertama, saya akan menyebutkan angka dari 0 sampai dengan 10 dulu Kita sebutkan bareng-bareng Untuk hurufnya bisa dilihat disini Yang pertama, 0 0 dalam bahasa Jepang yaitu 0 Lalu angka 1 dalam bahasa Jepang itu Ichi 2, Ni 3, Sang 4, Yon 5, Go Untuk 6, Roku 7, Nana 8, Hachi 9, Kyu Dan yang terakhir 10, Ju Sudah apal dong teman-teman Mari kita ulang ya Untuk 0 itu 0 1, Ichi 2, Ni 3, Sang 4, Yon 5, Go 6, Roku 7, Nana 8, Hachi 9, Kyu Dan 10, Ju Nah, kita sudah bisa menghitung dari angka 0 sampai dengan 10 Untuk yang selanjutnya Kita akan menghitung dari angka 11 sampai dengan 20 Untuk hurufnya ada disini Untuk angka 11 itu dalam bahasa Jepang 10 ditambah 1 Jadi Ju Ichi 12 juga sama 10 ditambah 2 Jadi Ju Ni Lalu 13 juga sama Di depan ada 10 Lalu ditambah angka 8 Jadi Ju Sang 14, Ju Yon 15, Ju Go 16, Ju Roku 17, Ju Nana 18, Ju Hachi 19, Ju Ju Dan 20, Ju Dan 20, Ju Sudah bisa kan teman-teman Lalu Setelah kita tahu berhitung dari 0 sampai dengan 20 Selanjutnya kita akan melanjutkan dari 10, 20, 30, 40, dan seterusnya sampai dengan 100 Untuk hurufnya bisa di sini Yang pertama 10 10 sudah kita tahu disebut dengan Ju 20, 2, dan 10 Mi Ju 30, juga 3, dan 10 Sang Ju 40, Yon Ju 50, Go Ju 60, Roku Ju 70, Nana Ju 80, Hachi Ju 90, Kyu Ju Dan yang terakhir 100 itu Hyaku Nah setelah kita tahu angka-angkanya Selanjutnya kita masuk ke penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam bahasa Jepang Yang pertama penjumlahan Yang disebut dengan Tasizan Simbolnya itu Tasu Untuk contohnya seperti ini ya Yang pertama 1 ditambah 3 sama dengan 4 Yang dalam bahasa Jepangnya itu Ichi, Tasu, Sang, Wa, Yon Kedua itu 2 ditambah 5 sama dengan 7 Dalam bahasa Jepangnya itu Ni, Tasu, Go, Wa, Nana Yang selanjutnya yaitu ada pengurangan Pengurangan dalam bahasa Jepang itu disebut dengan Hikizan Dan simbolnya itu disebut dengan Hiku Untuk contohnya kita bisa lihat di sini lagi Yang pertama itu 6 dikurangi 3 sama dengan 3 Dalam bahasa Jepangnya itu Roku, Hiku, Sang, Wa, Sang Yang kedua contohnya itu 2 dikurangi 1 sama dengan 1 Bahasa Jepangnya itu Ni, Hiku, Ichi, Wa, Ichi Nah untuk bentuk ketiga yaitu perkalian Perkalian dalam bahasa Jepang itu disebut dengan Kakezan Untuk simbolnya itu disebut Kakeru Contohnya Contohnya Tadi hadis ini 2 dikali 2 sama dengan 4 Dalam bahasa Jepangnya itu Ni, Kakeru, Ni, Wa, Yon Contohnya kedua 2 dikali 3 sama dengan 6 Yaitu Ni, Kakeru, Sang, Wa, Roku Untuk yang terakhir itu ada pembagian yang disebut dengan Warizan Warizan simbolnya itu disebut dengan Waru Kita masuk ke contohnya aja ya Seperti ini 4 dibagi 2 sama dengan 2 Dalam bahasa Jepangnya itu Yon, Waru, Ni, Wa, Ni Contohnya kedua itu 8 dibagi 2 sama dengan 4 Yang dalam bahasa Jepangnya itu Hachi, Waru, Ni, Wa, Yon Yang pertama Saya akan menghitung IMT atau indeks masa tubuh IMT itu rumusnya Berat badan dibagi tinggi badan Dalam meter dikwadratkan Disini ya contohnya Menggunakan IMT saya sendiri Dengan berat badan 50 Dan tinggi badannya 157 cm Jadi langsung saja Dalam bahasa Jepangnya itu Goju, Waru, Yaku, Go, Junana Hasilnya itu Wa 20,3 Dalam bahasa Jepangnya itu Ni, Yuten, San Lalu bentuk yang kedua Ada Nadi Normal Nadi Normal itu 60 sampai 100 kali per menit Dan dalam bahasa Jepangnya itu Raku, Juno, Yaku, Ma, I, Pun Lalu yang terakhir itu Tekanan darah normal Tekanan darah normal manusia itu 120 per 80 mm Hidrat atau MMHG Dalam bahasa Jepang itu Hachi, Jugu, No, Yaku, Niju MMHG Jadi Sudah selesai Video dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila ada kesalahan Atau Kesalahan dalam penyebutan Dalam bahasa Jepang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.